Hai untuk teman-teman cuma menyiapkan ini ya ini mata ketok yang sudah saya gerinda dibikin ini agak runcing ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya kembali lagi ya dengan channel agamotor pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya berbagi pengalaman ini cara mengatasi as ini ya as komster ini loh teman-teman nah banyak sekali ya setelah diganti komster tapi buat jalan itu kalau kena lubang atau direm depan tuh sering bunyi macetek gitu ya karena waktu pergantian komster ini ya coba kita masukkan sini seharusnya komster ini masuk sini keras ya masuk ke dalam asnya ini seharusnya keras ya tapi kalau untuk motor ini vario 150 ini nggak begitu keras guys jadi kalau direm bunyi macetek gitu ya Bagaimana cara mengatasi biar ini masuknya keras gitu ya kenceng gitu loh maksudnya Oke kita coba masukkan dulu ini pakai pipa ya masukkan ya Nah begini komsternya ini sudah saya masukkan tapi ini anu kurang kenceng gitu loh teman-teman semuanya enteng gitu ya masuknya harusnya ini kenceng ini Oke langsung Bagaimana cara mengatasi biar ini kenceng tapi tidak usah pakai las ya Oke kita lihat saja Bagaimana cara membuat komster ini masuk ke dalam asnya kenceng Oke kita lepas lagi untuk komsternya dan juga melepas ini ya komsternya harusnya ini susah ya tapi ini enak banget dulu teman-teman semuanya nah ini sudah keluar ya untuk komsternya untuk teman-teman cuma menyiapkan ini ya ini mata ketok yang sudah saya gerinta dibikin ini agak runcing ya nah disini kita titik pakai ini ya sini di titik dua begini sama depan belakang sini oke langsung kita titik saja ya biar untuk komsternya masuknya kenceng masuk sini kenceng kalau direm biar enggak bunyi cetak gitu ya Oke kita langsung praktekkan saja kalau disini di last itu besok kalau mau ganti komsternya itu repot teman-teman semuanya tapi kalau cuma di titik ini tidak masalah apapun ya besok misalkan mengganti komsternya tetap aman begini caranya kita titik ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk yang samping satu saja tidak masalah teman-teman semuanya nah begini ya sudah ada beberapa titik ini ya tujuannya untuk komsternya biar masuknya kenceng nah ini juga jika kurang tinggal ditambah saja sini ya oke sudah beres sekarang tinggal kita masukkan untuk komsternya nah begini nah sekarang begini teman-teman tinggal sekarang dipasang ya coba kita lihat kenceng atau tidak masuknya gitu selamat menikmati nah sekarang sudah kenceng ya teman-teman semuanya tekanannya lebih kenceng tadi daripada waktu pertama sebelum dipitik ya di asnya ya oke sekarang tinggal masang untuk karetnya ini oke untuk video kali ini sudah selesai ya guys cuma berbagi pengalaman bagaimana mengatasi untuk komsternya yang longgar ya kalau dirim bunyi cetek itu karena komsternya masuk ke dalam AC ini tidak kenceng jadinya kalau dirim bunyi cetek itu ya oke jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya di channel youtube agamotor oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sekarang tinggal untuk masangnya ya teman-teman semuanya selamat menikmati